Hai proses evakuasi mobil bus Sriwijaya terjun di tepi Kematang Indah diperkirakan bus mengalami kecelakaan pukul setengah 12 malam korban selamat dan korban meninggal dibawa ke rumah masak itu umum daerah besumah bau-bau di sana selamat Ibu berangkat dari Bengkulu ya ke Palemba Ibu sama siapa bu sama siapa dari 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 Bengkulu sama sama kawan sama cucu Cucung tadi umur berapa umur berapa Cucung Cucung Aisyah umur 9 tahun jaman bu mobil tadi ini apa namanya mobil itu adalah nombor dimana ya Pernama itu dia nomor dan di nombor orang dan kami nak pergi sini dia nombor nombor temur publik nih mobil driver sudah pincang-pincangan sudah dah samakanlah sudah balik kami ini namu datang ke penopo ke penopo makan pelabur makan datang pelabur makan pergi pula berangkat berangkat datang ke ujung penopo makan tengok-pincangan itu kami hampir tebalik hampir tebalik tuh nah jadi kami turun kan lo nak tebalik tuh nah sudah turun kan lo mobil tadi nih ada mobil Sariwijaya kecil tuh ngeret dia tuh tak tolong dah dia reti mobil Sariwijaya tuh nah sudah itu sudah langsung kami berangkat lagi berangkat lagi dia ini ke bot mobil kami tadi datang itu sudah tahu ngapan-ngapan itu nombor pincang nganjok ke itu ibu tidak tidur itu ya tidak tidur aku kami lagi berkesan duduk duduk nomor 4 belakang jadi pas kejadian itu jadi ibu itu berpegang nyocong aja itu iya pegang nyocong aku tadi tadi ada kawan aku yang dua tadi yang landang tadi pecah kan kacau nah kami tuat tapi mobil itu lah berhenti iya mobil itu lah berhenti lah kalau di bawah dia air ada di air-air di situ nah tadi situ lah tapi ini pegangan pegangan aduh itu udah ada batang itu nah kami tak pegang batang itu banyak kami teras karena ya itu oh teras ya iya teras nih ya minta tolong kek-kek kan nih dadoh malem itu ya gelap-gelap ya nah pertama kali yang ini nyelam bantu ibu tuh siapa orang-orang sih itu lah orang-orang kan nih nggak nombor ini ada sentar itu iya kami tolong cucu aku tuh pek-kek kalau ada orang di belakang atasnya tolong kami oh oh pek cucu aku tuh pek-kek dia suruh megang itu tali tuh kalau baru udah pegang tangan itu kan nyewet kami mobil itu merek-kek itu nah ini kami duduk pocok-pocok mobil tadi ya tau nyolah di-ladi sungai ya tau nyolah ya tinggi dia itu tadi ibu Hasanah salah satu korban selamat umur 52 tahun berserta cucunya Aisyah saya bangun lapas udah gimana gitu ya udah semuanya naik Ya syukur Alhamdulillah kok tiba-tiba kayak gimana langsung keluar aja gitu dari mobil entah lewat mana tak tahu yang bawa yang bawa ke rumah sakit sebegitu itu masih nunggu Bapak ya lama-lama nunggu aja lama kita nunggu teriak-teriak ada satu jam nama tolong saya begulin dibatuh itu kan saya nggak bisa bergerak lagi ini Kakih sakit pinggang sini posisi Bapak duduk yang begulin dibatuh situ pinggir Bapak naik dari terminal memang memang dari loket Oh iya di pasar minggu memang dari loket dari loket memang penuh ya Iya kita banyak itu di pasar minggu naik itu cuma saya nggak tahu persis jumlahnya berapa tapi jadi jadi pas-pas di loket itu udah penuh memang penuh boleh belum penuh ya hampir lah hampir penuh ya obadi masih ada meja anak kursi yang kosong saya masih Iya i i i i i i i